Intro Halo semuanya, ketemu lagi di Hobi Ngecat bersama jasacatrumahjogja.com Dalam video yang akan kami bahas berikut ini saya akan mencoba menerangkan bagaimana cara mengecat menggunakan rollcat yang baik dan benar dengan teknik yang tepat, maka hasil pengecatan akhir akan menjadi sangat mulus dan halus warna menutup dengan sempurna tanpa belang jadi jangan lupa like, share, dan komen untuk bertanya silahkan subscribe video ini dan nyalakan loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan video terbaru dari Hobi Ngecat yang pertama harus kita siapkan dan tentunya cat dinding baik cat eksterior atau interior yang kedua, siapkan bakcat kemudian rollcat dan yang ketiga extension pole atau tongkat rollcat setelah semua siap, cat dan perlengkapan dan peralatan pengecatan siap maka kita siap melanjutkan ke proses pengecatan ayo silahkan lihat videonya oke, sekarang kita coba mulai mengecatnya anda bisa lihat permukaan media yang akan di cat ini merupakan dinding baru nah cara ngerolnya begini teman-teman yang pertama kita roll dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah itu sebenarnya tidak masalah yang penting pas ngerol jangan sampai diputus ke tengah maksud saya kalau misalnya tinggi dinding ini 2 meter maka dari bawah sampai ke atas setinggi 2 meter itu harus full jangan sampai diangkat soalnya nanti kalau diangkat akan mengakibatkan pas nantinya ada tumpuhan warna jadi nanti hasilnya bisa tebel tipis tebel tipis gitu kalau seperti ini ini warnanya nanti akan merata dan kalau kita perhatikan pola mengerol yang biasa kami lakukan atau ala hobi ngecat ini menyerupai huruf V jadi mengerolnya menyerupai huruf V nah bisa dilihat seperti ini ya setelah selesai setelah selesai ini lapisan pertama setelah selesai ini nanti maka kita roll ulang nah ini kan ini lapisan pertama nah sekarang kalau ini tadi kan dari kiri ke kanan pola huruf V huruf N atau M itu juga boleh nah sekarang dari kanan kita roll ke kiri kita roll ke kiri bertujuan untuk menghilangkan garis-garis 11 bekas roll soalnya kalau kita ngeroll pastikan nanti ya itu ada ada meninggalkan garis di tepian roll jadi supaya menghilangkannya kita roll berlawanan arah kalau tadi dari kiri ke kanan dari kanan ke kiri tanpa diculupkan cet ya jadi langsung kita roll dari kanan ke kiri nah seperti yang sedang di aplikasikan oleh aplikator kami seperti ini anda lihatkan kan garis-garisnya itu tidak ada dan hasil tutupannya juga bagus oke nah seperti ini teman-teman nanti kita lanjutkan ke tahap lapisan kedua bisa dilihat ya disini ini hasil lapisan pertama tadi penggecatan lapisan pertama menggunakan roll cat seperti yang tadi anda lihat dari kiri ke kanan membentuk pola V atau pola M setelah itu dari kanan di roll lagi ke kiri tanpa diculupkan lagi ke cat jadi supaya menghilangkan garis-garis seperti yang saya terangkan tadi hasilnya seperti ini ya lumayan merata catnya warnanya juga konsisten hasilnya pasti jadinya bagus nanti oke sekarang kita lanjutkan ke tahap finishing ini lapisan kedua menggunakan roll cat untuk penggecatan lapisan kedua metodenya sama dengan lapisan mengecat pada tahap lapisan pertama tadi teman-teman masih seperti ini membentuk pola V atau V di bali atau M N itu sama aja yang harus diingat polanya seperti itu ya setelah mengecat tadi dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri kalau yang di video ini kan saya mulainya dari kiri jadi kiri ke kanan nah setelah nah setelah lapisan pertama tadi dari kiri ke kanan maka untuk menghilangkan garis roll nah kita cat lagi dari kanan ke kiri nah ini sudah lapisan kedua ya brush rollnya garis-garis tepian yang dihasilkan oleh roll sudah mulai ini tidak begitu nampak tapi metodenya masih tetap sama masih tetap sama seperti pada tahap pengecatan pada lapisan pertama tadi nah dan yang perlu diingat kalau ngecatnya di rumah atau interior atau eksterior sudutannya dulu yang kita cat ya menggunakan kuas campurannya kental saja setelah dipojohin pojohan-pojohan atau sudut-sudut dan siku-siku sudah dicat semua baru kita roll kalau disini kan saya cuman menerangkan bagaimana cara teknik mengerl ala hobi cat nah ini sudah lapisan kedua lapisan kedua jadi jadi jeda tadi ya jeda tadi lapisan pertama dan kedua tadi saya tambahkan mohon maaf itu kering cat kering sentuh sempurna tadi sekitar 1 jam karena di pengecatan ini di eksterior jadi lumayan cepat kering soalnya cuacanya juga lumayan cukup panas nah ini hasilnya ya teman-teman garis-garis grass yang dihasilkan oleh roll oleh tepian roll tadi dan hilang makanya nanti kalau kering ini juga keringnya jadi merata sekali nah setelah itu tadi seperti tahap pertama tadi dari kiri ke kanan ini yang tahap kedua dari kiri ke kanan juga nah kita roll ulang lagi dari kanan ke kiri saya ulangi lagi fungsinya kenapa saya lakukan dari kiri ke kanan kemudian kita kembalikan lagi dari kanan ke arah kiri supaya garis bekas rollnya itu tidak terlihatan jadi warnanya nanti hasil terakhirnya itu akan sangat merata dan padat jadi hasil warnanya tetap padat konsisten sesuai warna di katalog terutama untuk warna hijau seperti ini ini yang saya catkan ini termasuk warna yang warna-warna khusus warna hijau khusus makanya perlu hati-hatian dan harus sangat teliti di dalam warna ini nah sudah hampir selesai nah ini tadi ya sudah kelihatan sangat rata sekali oke nah sekarang sudah kenapa ya sudah terlihat dapat dilihat garis-garis bekas rollnya kan sudah tidak ada seperti ini teman-teman sudah cukup merata bukan di kami silahkan like, share, dan komen untuk bertanya jangan lupa subscribe video ini untuk mendapatkan informasi terbaru dari hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati